Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk mengubah pecahan berikut ke pecahan persen. Nah, untuk menyatakan pecahan persen, maka caranya adalah pecahannya dikali dengan 100 persen. Nah, jadi seperti itulah cara menyatakan pecahan menjadi pecahan persen. Seperti itu. Nah, kita mulai mengerjakan soalnya. Oke, tetap semangat ya cofrens. Nah, perhatikan untuk nomor 17. Nomor 17 kita punya 2 3 per 5. Nah, untuk menyatakan ke bentuk persen, maka 2 3 per 5-nya ini kita akan kalikan dengan 100 persen. Nah, untuk menentukan hasil kalinya, yang pertama kita akan nyatakan terlebih dahulu 2 3 per 5 ke bentuk pecahan biasa. Nah, 2 3 per 5 ini kan pecahan campuran karena ini merupakan gabungan antara bilangan bulat, yaitu 2, dan pecahan biasa, yaitu 3 per 5. Nah, untuk menyatakan 2 3 per 5 ke bentuk pecahan biasa, caranya seperti ini cofrens. Perhatikan, untuk 5-nya ini kita akan kalikan dengan 2. Nah, 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Nah, 10-nya ini kemudian kita tambah dengan 3. Hasilnya adalah 13. Nah, inilah yang akan menjadi pembilangnya. Kemudian, untuk penyebutnya tetap 5. Oke? Nah, pembilang itu adalah bilangan yang di atas, penyebut adalah bilangan yang di bawah. Jadi, 2 3 per 5 itu sama dengan 13 per 5. Jadi, dari sini bisa kita tulis, 2 3 per 5 dikali 100 persen itu sama dengan 13 per 5 dikali 100 persen. Nah, selanjutnya, untuk menentukan hasilnya, perhatikan cofrens. Di sini, boleh kita bagi lebih dulu biar angkanya semakin kecil. Nah, 100 bisa dibagi 5. Nah, kita bisa gunakan pembagian bersusun. Kita bisa hitung sama-sama ya, biar lebih mudah. Nah, di sini kita akan bagi 2 angka paling depan lebih dulu. Karena jika 1 angka itu tidak cukup. Nah, 10 dibagi 5. Yang mendekati adalah 2. 2 dikali 5, kita dapat 10. Nah, ini kita kurangkan. 10 kurang 10, 0. Nah, selanjutnya, untuk 0 yang belum digunakan, ini tinggal naik ke atas. Tambahkan angka 0 di belakang 2. Jadi, hasil baginya adalah 20. Jadi, di sini bisa kita tulis, 100 dibagi 5 itu adalah 20. Jadi, di sini yang tersisa tinggal 13 dikali 20%. Nah, selanjutnya, di sini kita tentukan hasil dari 13 dikali 20. Nah, untuk 13 dikali 20, kita bisa gunakan perkalian bersusun. Kita hitung sama-sama. 0 dikali 3, 0. 0 dikali 1, 0. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. Ini kita jumlahkan. Kita dapat 0. 0 tambah 6, 6. 2-nya langsung turun. Jadi, kita dapat hasilnya adalah 260. Nah, tanda persennya mengikut di belakang. Jadi, 2 3 per 5 dinyatakan ke bentuk pecahan persen, jadinya adalah 260%. Nah, inilah jawaban untuk nomor 17. Selanjutnya, kita kerjakan nomor 18. Jadi, caranya sama. Oke, co-friends? Jadi, untuk mengubah 4 3 per 50 ke bentuk pecahan persen, maka kita akan kalikan dengan 100%. Nah, selanjutnya, 4 3 per 50-nya, ini kita nyatakan ke bentuk pecahan biasa. Jadi, caranya seperti ini. 50-nya dikali dengan 4, hasilnya adalah 200. 200-nya ini ditambah dengan 3, hasilnya 203 per 50. Nah, selanjutnya, 203 per 50 ini kita akan kalikan dengan 100%. Nah, ini boleh kita bagi lebih dulu, biar angkanya semakin kecil. Nah, 100 bisa dibagi 50, hasilnya adalah 2. Jadi, selanjutnya, di sini, 203 dikali dengan 2%. Nah, hasilnya adalah 406%. Oke, co-friends? Nah, inilah bentuk pecahan persen dari nomor 18. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, co-friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.